Bahwa gelontoran dana, karena badan usaha ini sebagai badan usaha kita itu enggak diberikan berupa dana ya, modal. Dan memang kita juga anggota yang berada di badan usaha ini juga tidak mengharapkan banget modalnya itu mengeluarkan dana dari HKBP. Nah coba bagaimana upaya kita mencarikan dana yang tidak berasal dari dana atau uang atau kas dari HKBP. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman di BiroTek sangat senang sekali bisa berjumpa dengan salah seorang narasumber yang memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk melayani di HKBP dalam sebuah badan yang dapat kita katakan sebenarnya punya pekerjaan yang sangat berat. Di sebelah saya sudah ada hadir di tengah-tengah kesibukannya Amang Sintua Pontas Pane. Selamat datang Amang. Selamat malam. Selamat malam juga Amang. Dan salam dari kita semua. Amang bagaimana nih kabarnya di tengah-tengah kesibukan apalagi kita tahu bersama saat ini ketika kita sedang syuting ini ada kegiatan rapat MPS tapi Amang menyempatkan diri untuk disini nih Amang. Sebagai warga HKBP ya, bagaimana HKBP ini ke depan supaya semakin cemerlang. Amang dan tentunya kita akan berbuat sesuai dengan talenta dan goodwill yang kita punya. Menarik sekali ya Amang ya. Kita tahu sekali jemaat HKBP punya banyak talenta. Kami juga sangat senang bisa bertemu dengan Amang yang kita tahu sekali Amang punya banyak pekerjaan di luar sana tapi Amang mau memberikan hati, waktu dan tenaga untuk melayani di HKBP. Nah Amang berhubung mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan belum terlalu mengenal mungkin boleh sedikit Amang dijelaskan sebenarnya Amang sekarang melayani sebagai apa di HKBP, apa yang Amang kerjakan di badan usaha di HKBP Amang. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita diminta oleh Opung sebagai ketua badan usaha HKBP yang juga pada periode yang sama diminta membantu Pak Ryo Silaban sebagai wakil ketua yayasan usaha HKBP. Nah badan usaha HKBP ini begitu saya ditunjuk saya bingung itu apanya. Badan usaha ini bukanlah badan hukum dalam arti perusahaan bukan. Sehingga kita melihat apa yang seharusnya kita perbuat dengan badan hukum ini, badan usaha ini. Sehingga kelat badan usaha ini bisa memberikan kontribusi bagi HKBP dalam hal penyumbangan kontribusi penghasilan. Sehingga kita setelah dibentuk badan usaha, kita langsung membuat rapat apa yang harus kita lakukan. Tentunya kalau hanya berupa donasi saja mencari sumbangan kurang tepat, kurang berarti. Tentunya kita mencoba membuat suatu wadah, mengusulkan untuk membuat suatu wadah sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan atau mengolah suatu aset atau kegiatan untuk mendapatkan penghasilan mengusulkan supaya dibentuknya suatu PT yang dibawa oleh badan usaha. Oke, tapi sebelum jauh kesana Amang, saya sendiri punya pemahaman yang sebenarnya sangat sedikit tentang badan usaha HKBP. Kalau menurut pemahaman sederhana saya, badan usaha tentu berusaha secara sederhana berusaha untuk membantu pelayanan HKBP dalam segi keuangan, dalam segi pengelolaan aset, sehingga ada income yang masuk untuk membantu pelayanan di HKBP. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Amang bagaimana prosesnya untuk saat ini? Ya, kita memang suatu, boleh dikatakan satu hal yang spesifik ya, badan usaha HKBP-nya. Yang spesifik, boleh dikatakan suatu hal yang spesifik. Kenapa? Kenapa dibilang begitu? Nah, begitu badan usaha kita pelajarin, ternyata ada juga badan pengelolaan aset. Nah, di luar badan usaha ini ada badan pengelolaan aset. Artinya aset-aset HKBP itu ada yang mengelolanya, badan pengelolaan aset. Sehingga mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan badan pengelolaan aset. Nah, berikutnya lagi, sebagai badan usaha oleh pimpinan HKBP, dia kita diberikan aset-aset HKBP yang tidak produktif. Nah, salah satunya beberapa tanah, kemudian ada asrama putri yang terbengkalai, kemudian bagaimana percetakannya, kemudian apalagi ada kebon yang di pekan baru. Nah, banyak aset-aset HKBP. Nah, setelah kita pelajarin, ini nyentriknya, ini spesifiknya, tidak ada aset itu yang clear 100%. Ini harus bingung emang ya, harus gimana bereaksi ini ya. Iya, iya. Jadi, seperti asrama putri, kita mencoba meng-clearkan dulu, sehingga asrama itu kita bikin menjadi contoh, bisa ditempatin oleh pengelolanya. Itu pendeta waktu itu, sehingga tidak dengan ada menempatin di sana, kita bangun satu ruang, sehingga mereka bisa tinggal di sana, sekaligus bisa tentunya melakukan pengawasan, sehingga lepas dari pencurian atau pengambilan oleh orang-orang di sekitar situ tentang aset daripada asrama putri itu. Kemudian kita juga melakukan roadshow ke percetakan, roadshow ke jetun, melihat aset-aset HKBP yang mungkin nanti akan kita kelola sebagai badan usaha. Ini menarik emang ya, saya juga baru kepikiran, memang kita tahu emang ternyata sebenarnya sudah ada badan pengelola aset, tapi di sisi yang lain, badan usaha juga harus berusaha untuk mengoptimalkan semua aset yang dimiliki HKBP. Kita tahu sekali ada banyak aset yang dimiliki oleh HKBP, dan ada kesulitan di tengah-tengahnya harus ada komunikasi dengan badan pengelola aset, di sisi yang lain juga emang harus, juga rekan-rekan di badan usaha harus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar warga jemaat untuk mengelola aset ini. Mungkin boleh dijelaskan emang, bagaimana sekarang keadaannya dan upaya yang sudah dilakukan oleh badan usaha supaya semua ini bisa terintegrasi dengan baik emang? Setelah melihat kondisi-kondisi aset yang ada, kemudian kita berdiskusi sama Opung, Ebrus, Robinson, kita melakukan kerjasama dengan BUMN ya. Nah, kenapa kerjasama dengan BUMN? Belajar daripada pendirian Sopo Nomensen, bahwa gelontoran dana. Karena badan usaha ini sebagai badan usaha kita itu nggak diberikan berupa dana ya, modal. Dan memang kita juga anggota yang berada di badan usaha ini juga tidak mengharapkan banget Nah, modalnya itu mengeluarkan dana dari HKBP. Nah, coba bagaimana upaya kita mencarikan dana yang tidak berasal dari dana atau uang atau kas dari HKBP. Nah, salah satunya adalah membangun komunikasi dengan kementerian atau pihak korporat yang pada saat itu ada koordinasi dengan BUMN ya, dengan Pak Erik, sehingga kita mendapatkan CSR. Nah, CSR ini lumayan banyak, dapat 2,7, berkerjasama dengan Kadip Diakoni ya. Kadip Diakoni, Inang Pendeta Deborah. Nah, itu kita berkoordinasi sehingga terjadilah CSR untuk asrama putri 100 persen biaya rehabnya itu dari CSR. Kemudian pengelolaan burung puyuh yang selama ini diawasin oleh Kadip Diakoni, Inang Pendeta Deborah. Kemudian di jetun peternakan sapi, kemudian kopi truk ya, kopi truk yang ada di Tarutung. Demikian juga di Jakarta, pembenahan diakoni, ruang untuk pelayanan diakoni. Yang semuanya totalnya 2,7 miliar ya. Nah, itu semua CSR dari BUMN. Nah, ini suatu upaya yang kita lakukan secara sinergi dengan pimpinan HKBP, Inang Kadep, dan Eporus HKBP. Sebenarnya, kalau saya tidak salah, saya hadir juga di situ, Emang. Membaca keterangan seluruh bantuan yang diberikan kepada HKBP ini sebenarnya banyak sekali kan, Emang. Dan itu, kalau saya tidak salah, masih dari BUMN saja, ada juga dari yang lain. Nah, kalau boleh tahu, Emang, baru-baru ini kan ada pembuatan resto yang dikelola oleh biro pembinaan seperti Carried Cafe, ada Pillow House juga. Kebetulan dikelola oleh biro pembinaan juga, ada HKBP Mart. Boleh tidak, Emang, dijelaskan sedikit ini, kalau bisa saya katakan dibandingkan jumlah sumbangan yang tadi sangat besar, ini mungkin skalanya lebih kecil dan mungkin lingkupnya pun hanya di sekitaran Sipoholon. Tapi bagaimana usahanya dari badan usaha ini supaya meskipun kecil-kecil dan lokasinya hanya di Sipoholon, boleh juga berdampak untuk pelayanan HKBP, Emang? Nah, di sini yang saya bilang itu spesifik daripada badan usaha itu. Sesuatu yang sudah dikelola bidang pembinaan atau KADEP, atau Resort, atau Distrik lah boleh katakan. Nah, badan usaha tentunya kita tidak menyentuh ke sana lagi. Akan tetapi, bila badan usaha diminta untuk meng-create bagaimana memanagenya dengan bagus, kita akan panggilkan orang yang mempunyai talenta sesuai dengan usaha tersebut. Di sanalah peranan dari badan usaha. Nah, misalnya usaha daripada kegiatan UMKM. Nah, bagaimana UMKM ini supaya maju? Nah, bila tentunya itu kita dapat info dan kita dimintakan, kita akan mencarikan orang yang ekspert di bidang UMKM sebagai contoh agar UMKM yang akan dibentuk oleh HKBP menjadi maju. Nah, tidak badan usaha itu mengelola UMKM itu. Tapi biarlah bidang pembinaan itu yang mengelolanya. Jadi, badan usaha sifatnya adalah support, support di sana. Bisa juga support skill, bisa juga support dana. Nah, seperti kemarin, Distrik 8 DKI Jakarta membangun. Nah, panitianya itu karena waktunya sudah sangat sempit, dananya kurang, ya coba mereka memintakan ke badan usaha. Nah, kita carikan. Nah, sehingga cairlah dari korporasi dana 100 juta untuk menyumbangkan supaya gedung daripada Distrik 8 DKI itu terbantu oleh pihak luar. Oh, berarti badan usaha. Jadi, sifatnya support juga ya. Berarti memang badan usaha tidak semuanya memegang ya, Emang ya? Kalau sudah ada pengelolanya, hanya bersifat sebagai support saja ya, Emang. Support saja. Itu tadi, kalau kita bicara dari sisi positifnya, karena Emang tadi sudah ada sumbangan, sudah bersifat support, kasih dana segala macam, itu positifnya. Tapi tentu kalau kita berbicara dalam pelayanan kan ada positif, ada negatifnya. Ada kendala yang tentu akan dihadapi oleh setiap orang. Nah, mungkin boleh diceritakan Emang sedikit tentang bagaimana kendala yang Emang dan juga rekan-rekan hadapi sebagai pelaksana di badan usaha untuk memajukan pelayanan di AKBP, Emang. Nah, kendala atau boleh dikatakan hal yang tertundal ini ya. Kalau sifatnya support itu kan hanya sebagai pendukung. Tidak itu yang diharapkan oleh pimpinan AKBP. Pimpinan AKBP mengharapkan bahwa badan usaha itu bisa sebagai terdepan juga memberikan kontribusi dana untuk menyumbang ke kas HKBP yang saat ini sudah melakukan perubahan total tentang proses cash flow dari HKBP melalui BPSK. Nah, diharapkan badan usaha bisa menyumbang ke BPSK. Sehingga katakan pelayanan HKBP, para pelayan HKBP, pendeta dan para pengulana Goktiki lah ya katakan itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, tentunya hambatan kita sampai sekarang ini adalah kita baru membangun suatu yayasan usaha. Nah, yayasan usaha inilah yang di dalamnya kita ada personil-personil daripada badan usaha. Nah, kemudian yayasan ini akan membentuk PT. Nah, PT inilah diharapkan nanti menyumbangkan atau berkontribusi besar terhadap BPSK. Sentralisasi keuangan AKBP. Menarik sekali ya emang ya, karena kebetulan waktu itu saya juga mendengar tentang ada pembentukan yayasan juga tentang PT kita, nantinya akan mensupport. Dan, tapi di sisi yang lain emang kita tahu bahwa di rapat MPS pun tadi dikatakan apa yang terjadi di dalam keuangan HKBP ini sebenarnya masih belum mencapai dengan apa yang kita harapkan. Tadi emang sudah menjelaskan sedikit bahwa akan ada pembentukan PT dan segala macamnya, tapi mungkin bisa diberikan gambaran sedikit emang apakah sebenarnya selama ini sudah adakah bantuan yang sudah bisa diberikan dari badan usaha kepada pelayanan AKBP atau sebenarnya ya karena prosesnya masih panjang jadi belum ada begitu emang? Boleh dikatakan badan usaha AKBP ini dengan kegiatan-kegiatan daripada struktural-struktural yang ada di kantor pusat maupun di regional ya, daerah, distrik maupun reset itu memang sesuatu yang sifatnya boleh dikatakan berdiri masing-masing ya. Jadi sehingga kalau kita secara manajemen profesional lah ya, tidak bisa menerapkan atau bekerja sesuai dengan teori-teori manajemen ya. Nah karena sangat tergantung juga dengan kondisi daripada hal-hal terkait daripada kebijakan kantor pusat. Untuk itu tentunya yang kita mau benahi sekarang adalah supaya badan usaha ke depan atau unit-unit yang akan memberikan kontribusi bagi AKBP secara legal itu akan berjalan dengan sendirinya dan tidak akan terganggu nantinya kalau terjadi penggantian-pergantian porsenil yang ada di badan usaha atau di unit yayasan usaha atau PD yang dibentuk. Nah kita lagi sekarang membangun adalah secara legal bahwa orang-orang yang berkedudukan di sana tidak menjadi hambatan kelak dia akan datang. Kalau ada keinginan penggantian oleh pimpinan AKBP ya bergantilah sesuai dengan kondisi secara alamiah dan secara proporsional tidak lagi ada suatu oh kenapa saya harus diganti kenapa oh saya sudah melakukan ini jangan sampai terjadi hal demikian. Itu harus kita tanamkan bahwa pergantian itu nantinya porsenilnya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kemauan dan keinginan daripada pimpinan. Bukan sesuai dengan kemauan dan keinginan daripada porsenil-porsenil yang ditetapkan di badan usaha atau yayasan usaha. Ini yang sekarang lagi kita benahi supaya jangan terjadi hal itu ke depan. Karena banyak kita lihat ya yayasan-yayasan sudah dibentuk itu menjadi hambatan begitu mau diganti. Nah kita mau coba itu merubahnya. Nah saat ini secara nyata dari yayasan usaha maupun PT belum ada yang berkontribusi ke HKBP. Karena memang yayasan usaha inilah nanti yang kita harapkan jadi pemegang saham di PT. PT-nya belum lahir. Jadi sehingga belum ada secara nyata belum ada yang dilakukan oleh yayasan usaha ataupun terhadap HKBP. Akan tetapi badan usaha yang merupakan part of bagian daripada kegiatan yayasan usaha akan mencoba melakukan suatu kegiatan pembentukan PT yang telah akan memberikan sumbangan ke HKBP. Nah tentunya badan usaha walaupun belum berbuat melalui PT-nya kita coba sekarang memberikan support dulu. Support-support nyata. Menarik sekali ya Emang ya karena saya pikir seandainya nanti mungkin beberapa tahun lagi atau kalau bisa dalam jangka waktu yang singkat kita harapkan tentu Kak Emang bisa terbentuk yayasan ini dan PT-nya ini akan sangat membantu dalam pelayanan HKBP. Tapi kita tahu sekali bahwa itu ada proses yang sangat panjang untuk mencapai itu dan seperti yang tadi Emang katakan bahkan sudah memikirkan supaya kalau yayasan ini sudah jadi tidak dikuasai hanya 1-2 orang tapi kalau berganti pun tetap milik HKBP dan berjalan sesuai dengan apa yang dikendaki oleh jemaat juga oleh pimpinan HKBP. Tapi kita tahu kita doakan sama-sama Emang supaya itu bisa berjalan dengan sesegera mungkin bisa terselesaikan. Nah tapi Emang bolehkah sedikit sekaligus menjadi mungkin closing statement Emang sebagai saat ini di badan usaha dukungan untuk supaya badan usaha ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan harapan Emang kedepannya dalam program jangka pendek apa yang hendak dicapai oleh badan usaha dan supaya mungkin Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan boleh tahu juga badan usaha ini sedang melakukan ini dan sedang ingin mencapai ini supaya kita sama-sama doakan dan bisa kita support Emang. Terima kasih. Nah harapan kita tentunya kepada semua jemaat atau ruas HKBP ya bila nanti badan usaha atau yayasan usaha ini telah berbuat atau membentuk suatu PT nah PT inilah yang nanti perlu, perlu sekali disupport oleh ruas HKBP yang mempunyai talenta masing-masing misalnya di segi pertanian mau menjadi pimpinan di PT tersebut kalau dia nanti di bidang telekomunikasi ada PT yang dibangun oleh yayasan usaha dalam bentuk telekomunikasi atau konstruksi kita sangat mengharapkan orang-orang profesional yang menjadi ruas HKBP mau menjadi pimpinan di sana, mengelolanya secara profesional itu harapan kita, bukan kita yang duduk di sana tapi orang-orang atau ruas HKBP yang muda juga yang sudah pengalaman juga mau berkarya nanti di PT ini sehingga PT ini bisa berkembang memberikan kontribusi yang terbaik bagi HKBP itu harapan kita dari badan usaha dan kemudian bila ruas HKBP yang mempunyai fan atau modal atau mempunyai dana yang katakanlah cadangan dana yang cukup dia secara pribadi atau secara korporat berikan kepada HKBP nanti untuk dikelola dan bahkan ya mereka nanti dari mereka yang mengelolanya yang diharapkan dengan HKBP bukan modalnya itu kita sebagai badan usaha tidak mengharapkan modal itu masuk ke HKBP tapi putaran dari modal itu hasilnya yang mau kita harapkan ke HKBP jadi sekali lagi badan usaha itu tidak akan tidak ingin menjadi pimpinan di PT-PT tapi kita mengharapkan sekali supaya ruas HKBP yang mempunyai talenta di bidang pertanian atau di bidang apapun apabila nanti kita telah membentuk PT mau bersedia menjadi pimpinan di perusahaan terbun memajukannya terima kasih banyak Amang sebenarnya saya kebetulan saat ini sedang menjadi calon pelayanan di LPP 3 mendengar penjelasan Amang sebenarnya saya semakin tergugah bahwa sebenarnya HKBP ini punya cita-cita yang sangat besar supaya kemandirian HKBP dalam pelayanan dan mengajak seluruh jemaat ini sangat mulia dan semoga kita doakan Amang ini bisa berjalan dengan baik dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan boleh juga membantu untuk mendoakan badan usaha dan juga seperti tadi Amang katakan boleh bergotong royong supaya bisa membantu badan usaha untuk nanti menghasilkan hasil-hasil usaha yang dapat mencuport pelayanan HKBP dalam seluruh arasnya baik Amang saya rasa perjumpaan kita harus berakhir malam hari ini tapi kami sangat senang Amang boleh hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kesibukan di tengah-tengah rapat MPS kami doakan Amang tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan terlebih dalam pelayanan saat ini Amang amin mungkin suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali terima kasih banyak Amang sekali lagi terima kasih terima kasih bagi semuanya salam teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati